Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menentukan dan menyusun daftar requirement atau daftar kebutuhan dalam aktivitas pengembangan sistem informasi. Penentuan kebutuhan merupakan langkah pertama ketika kita memasuki fase analisis dalam konteks siklus pengembangan sistem informasi. Di dalam fase analisis ini, sistem analisis akan menentukan list functional requirement atau bisa diartikan sebagai daftar kebutuhan fungsional. Output dari fase analisis ini adalah sebuah dokumen yang disebut dokumen sistem proposal. Dalam fase ini, kita akan mengelaborasi ide dari sistem request yang sudah kita kerjakan sebelumnya di dalam fase planning menjadi lebih detail lagi mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh sistem yang baru nanti. Terdapat tiga langkah dasar yang dilakukan dalam proses analisa. Yaitu pertama, memahami kondisi existing atau kondisi SI system. Yang kedua, mengidentifikasi perbaikan apa saja yang diperlukan atau mengidentifikasi misalnya adanya opportunity atau peluang yang ada. Kemudian langkah ketiga adalah mendefinisikan prasyarat atau kebutuhan dari sistem yang baru. Atau to be system. Ada terkadang di dalam beberapa proyek, langkah pertama ini dilewati atau di skip atau dilakukan sekedarnya saja. Ini mungkin saja dilakukan atau tidak dilakukan langkah ini atau step pertama ini jika tidak ada sistem yang eksis. Atau jika sistem yang sementara ada ini akan nanti tidak relevan lagi dengan new system yang akan kita kembangkan. Atau proyek tim memilih untuk melakukan pengembangan sistem dengan metodologi RAD atau Rapid Application Development atau Agile metodologi di mana SI system ini kurang dianalisa secara mendalam. Metodologi RAD atau Rapid Application Development dan Agile seperti iterative development, system prototyping, throwaway prototyping, dan extreme programming. Ini semua lebih fokus pada elemen perbaikan dan perubahan serta bagaimana prasyarat-prasyarat kebutuhan dari to be system. Ini berbeda dengan tradisional metodologi seperti waterfall atau parallel development yang memang mengalokasikan waktu yang cukup besar untuk menganalisa SI system secara lebih komprehensif. Untuk mengidentifikasi gap yang ada antara SI system dan to be system yang kemudian harus memaksa user untuk berpindah dari zona nyaman, zona SI system ke zona to be system atau zona untuk new system, sistem yang baru, maka ini akan membutuhkan seorang analis yang memiliki critical thinking skill yang kuat. Critical thinking adalah kemampuan untuk mengenali keunggulan dan kekurangan, bahkan mungkin kelemahan dari sistem, serta kemudian memiliki ide atau gagasan bagaimana untuk memperbaiki kekurangan yang ada tersebut. Kemampuan-kemampuan ini diperlukan dalam rangka memahami isu kekurangan yang ada, kemudian melakukan identifikasi perubahan yang diperlukan, dan memperbaiki bisnis proses yang akan disupport nantinya oleh teknologi sistem informasi. Tahap penentuan kebutuhan sistem ini akan menguraikan pernyataan kebutuhan bisnis atau bisnis need yang sudah kita susun dari sistem request menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih rinci dan lebih detail lagi mengenai apa yang harus dilakukan oleh sistem. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan atau requirement? Sebuah kebutuhan adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh sistem atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh sistem. Atau bisa saja karakteristik apa yang harus dimiliki oleh sistem. Requirement ini atau daftar kebutuhan ini akan berfokus pada bisnis user atau keperluan yang dibutuhkan oleh pengguna akhir nanti dan ini akan kita analisa sepanjang fase analisa ini. Sepanjang siklus pengembangan sistem informasi kita akan melihat atau melewati beberapa pernyataan requirement yang akan dikerjakan atau dihasilkan dari output setiap fase yang ada. Daftar requirement yang akan kita kaji atau kita susun tersebut akan meliputi yang pertama yang disebut dengan business requirement atau apa saja yang menjadi kebutuhan dari sisi bisnis. Ini sudah kita lihat atau sudah kita kerjakan di dalam fase perencanaan atau fase planning. Kemudian yang kedua adalah user requirements atau bisa didefinisikan sebagai apa saja yang bisa dilakukan oleh user terhadap sistem. Kemudian yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan oleh sistem. Ini disebut dengan functional requirement. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Ini disebut dengan non-functional requirement. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana sistem tersebut akan dibangun. Jadi kita akan banyak berbicara mengenai teknikal yang terkait dengan pengembangan sebuah sistem. Ini disebut dengan system requirement. Dalam sistem request, kita telah mendefinisikan kebutuhan dari sudut pandang bisnis atau bisnis user yang menggambarkan secara umum tujuan dari pengembangan sistem serta apa saja manfaat atau keuntungan yang bisa diberikan oleh sistem kepada organisasi. Ini misalnya, memperluas bangsa pasar, meningkatkan penjualan, memperpendek waktu pemesanan barang, atau bisa saja manfaatnya adalah mengurangi biaya layanan pelanggan, atau menurunkan biaya inventory barang, atau bisa saja juga mempercepat waktu respon terhadap komplain pelanggan, atau menyediakan layanan pelanggan secara online. Pada saat pengembangan selesai, maka kita bisa mengukur kesuksesan sebuah proyek berdasarkan capaian organisasi terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui bisnis requirement ini. Pada fase analisa, pernyataan kebutuhan akan difokuskan kepada apa yang bisa dilakukan oleh sistem terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengguna dari sisi bisnis. Untuk itu kemudian kita perlu atau perlu dimulai dengan mengidentifikasi apa saja yang perlu dikerjakan oleh pengguna dengan menggunakan sistem, atau apa saja yang pengguna akan lakukan terkait dengan sistem. Misalnya untuk penyelesaian suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Ini yang disebut sebagai user requirement, yakni suatu aktivitas yang dilakukan oleh pengguna akhir sebagai bagian dari penyelesaian proses bisnis terkait. Ini misalnya kita ambil contoh misalnya penjatualan kuliah atau penjatualan sebuah rapat atau mencatat pemesanan baru dari pelanggan atau mencatat order yang masuk dari pelanggan atau melakukan pemesanan barang kemudian melihat daftar barang di gudang yang tersedia atau misalnya user requirement yang dimaksud di sini misalnya mengecek kondisi keuangan. Jadi apa saja aktivitas atau tugas yang perlu dilakukan oleh pengguna akhir terkait dengan bisnis proses yang dikerjakannya. Nah terkait dengan user requirement ini, use case adalah tools atau alat bantu yang bisa digunakan dalam rangka mengkonfirmasi dan menggambarkan tahapan kerja yang dilakukan terkait proses bisnis tertentu oleh user. Jadi use case ini adalah tools atau alat bantu yang bisa menggambarkan bagaimana penyelesaian proses bisnis tertentu yang dikerjakan oleh user. Dengan memahami apa yang perlu dikerjakan oleh user terkait dengan tugas tertentu, maka analis akan bisa menentukan bagaimana sistem yang baru ini akan mendukung kebutuhan-kebutuhan pengguna tersebut. Proses menentukan bagaimana sistem yang baru tersebut akan mendukung penyelesaian tugas atau kebutuhan user disebut dengan proses penentuan functional requirement. Proses ini akan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang disebut sebagai kebutuhan functional system. Functional requirement didefinisikan sebagai kemampuan sebuah produk atau hal-hal yang harus atau mampu dilakukan oleh sebuah produk kepada penggunanya. Ini terkait dengan bagaimana kemampuan sistem untuk mendukung dan memungkinkan penggunanya menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan. Misalnya kita asumsikan user requirement misalnya adalah penjatualan konsultasi dokter klinik. Maka functional requirement yang terkait dengan tugas itu adalah menentukan waktu yang diinginkan pasien. Kemudian mencari dokter yang tersedia di waktu tertentu atau di waktu tersebut yang dipilih oleh calon pasien. Kemudian memilih waktu konsultasi. Kemudian setelah itu menyimpan janji pertemuan yang sudah dibuat dan kemudian yang terakhir adalah mengkonfirmasi janji yang sudah dibuat tersebut. Kita perhatikan bahwa ini merupakan tahapan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menyelesaikan sebuah tugas penjatualan konsultasi dokter klinik tersebut. Kita lihat bahwa statement kebutuhan fungsional ini akan menguraikan lebih detail atas suatu tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh user terkait dengan tugas atau pekerjaannya. Dan kemudian akan mengambarkan kemampuan dan fungsi yang harus disediakan oleh sistem nantinya sehingga akan memungkinkan user tersebut untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Dalam menentukan user requirement atau functional requirement seorang analis akan bekerja bersama pengguna sehingga akan bisa didapatkan gambaran proses apa yang harus dikerjakan ataupun informasi apa yang akan dibutuhkan. Sebagai contoh, misalnya seorang pengguna mungkin akan menyatakan bahwa kebutuhan sistem tersebut atau seorang pengguna menyatakan bahwa sistem harus mampu menampilkan histori pemesanan atau order selama 3 tahun terakhir. Nah, hal ini menyiratkan bahwa ada kebutuhan data atau informasi di dalamnya. Kemudian analis harus menyelidiki tentu saja alasan dibalik pernyataan tersebut atau keinginan tersebut. Misalnya, bahwa ternyata sistem harus memungkinkan member aplikasi atau member perangkat lunak untuk bisa melihat kembali histori pemesanan yang mereka lakukan selama 3 tahun terakhir. Nah, ini akan menyiratkan bahwa ada kebutuhan proses di dalamnya. Jadi, ada 2 hal yang harus selalu diperhatikan oleh analis. yaitu yang pertama, bahwa akan ada kebutuhan proses atau proses oriented atau berorientasi pada proses yakni proses yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh sistem dan yang kedua adalah kebutuhan mengenai data atau informasi atau information oriented yakni informasi yang harus disediakan oleh sistem terkait dengan proses yang dikerjakannya. Contoh lainnya, misalnya, statement bahwa sistem harus mampu mengecek ketersediaan barang ketika ada order masuk dari user. Ini merupakan proses oriented. Maka kemudian, seorang analis akan mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan oleh sistem nantinya terkait proses tersebut. Yaitu, misalnya, bahwa sistem harus mengelola dan menyediakan informasi secara real time terkait dengan ketersediaan barang di gudang. Semua kebutuhan ini nantinya akan diperlukan dalam rangka untuk memahami bagaimana sistem yang baru yang akan kita kembangkan. User requirement dan functional requirement dalam fase analisa ini akan sangat terkait langsung dengan fase desain. Dimana dalam fase desain, pernyataan kebutuhan atau requirement ini akan didiskusikan lebih teknis lagi terkait bagaimana perangkat lunak sistem akan diimplementasikan atau bagaimana aplikasi ini akan dibuat. Requirement di dalam fase analisis atau maksudnya requirement dalam fase desain akan lebih cenderung disusun dari perspektif developer system atau pengembang sistem. Sehingga ini akan disebut sebagai sistem requirement. Gambar ini merupakan contoh dari functional requirement. Kita bisa lihat bahwa terdapat dua pendekatan atau dua pola pikir yang perlu diperhatikan oleh analis ketika melakukan identifikasi kebutuhan yaitu terkait dengan proses oriented dan yang kedua adalah information oriented. Kategori requirement terakhir yang perlu diidentifikasi dalam fase analisis yakni disebut dengan non-functional requirement. Requirement atau kebutuhan ini dapat didefinisikan sebagai batasan-batasan atau hal-hal yang terkait dengan atribut kualitas produk, desain, dan implementasi. serta sebagai pelengkap atau aksesoris yang harus dimiliki oleh sebuah produk atau dalam hal ini sebuah sistem informasi. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, maka kebutuhan non-functional ini merupakan gambaran karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Ini misalnya terkait dengan hal-hal kinerja sistem, performance system, atau keamanan sistem, security, atau kemudahan oleh pengguna terkait dengan bagaimana dia atau user menggunakan sistem, dan lain sebagainya. Statement kebutuhan non-functional ini akan banyak berpengaruh ketika di fase desain, karena akan terkait dengan user interface misalnya, atau terkait dengan arsitektur hardware dan arsitektur software. Kebanyakan kebutuhan-kebutuhan ini atau requirement ini akan banyak nanti diidentifikasi selama fase analisis ketika diskusi dengan calon pengguna sistem. Non-functional requirement ini akan menggambarkan karakteristik dari sistem yang meliputi operasional, performance atau kinerja sistem, kemudian aspek keamanan atau aspek security, serta aspek budaya dan politik. Karakter-karakter ini tidak akan menggambarkan langsung atau memberikan gambaran langsung terkait proses bisnis atau informasi yang terkait dengan sistem. Namun, non-functional requirement ini akan sangat penting ketika kita memahami bagaimana wujud akhir dari sistem ini ketika proyek selesai. Ini akan menggambarkan paling tidak bagaimana sistem informasi yang kita bangun ini akan dilihat dari kacamata pengguna akhir nantinya. Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh dari kebutuhan non-functional ini. Bisa kita lihat non-functional requirement ini bisa dibagi dalam 4 bagian besar atau 4 komponen yang terkait. Komponen operasional, komponen performance, kemudian komponen security, dan komponen cultural and political atau budaya dan politik. Hal-hal yang terkait dengan 4 komponen ini akan diuraikan menjadi apa yang disebut dengan non-functional requirement yang harus diperhatikan ketika kita mengembangkan sebuah sistem informasi. Dalam proses penentuan requirement atau penentuan kebutuhan diperlukan kolaborasi dari user bisnis atau business user atau pengguna dari kacamata bisnis dan unit IT terkait yang ada. Hal ini dikarenakan requirement statement haruslah didefinisikan dari dua perspektif yakni perspektif bisnis dan perspektif teknologi. Seorang sistem analis terkadang tidak mampu sendirian untuk mengidentifikasi apa kebutuhan sebenarnya dari bisnis user. di sisi lain bisnis user terkadang juga tidak menyadari hal-hal apa atau peluang apa yang bisa ditawarkan dari penggunaan teknologi yang baru. Nah di sini tim analis harus mampu memahami proses bisnis yang berjalan serta memikirkan apa yang bisa disupport atau didukung oleh peran teknologi sistem informasi. terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi terkait informasi requirement atau informasi kebutuhan dari seorang atau dari pihak stakeholder yakni antara lain requirement tersebut bisa didapatkan dengan menggunakan teknik interview teknik menjalankan questionnaire atau angket kemudian yang ketiga teknik observasi atau dengan memperhatikan proses bisnis yang berjalan dan melakukan analisa terhadap proses bisnis tersebut kemudian teknik yang lain atau teknik keempat yang disebut dengan joint application development teknik ini akan mengumpulkan stakeholder terkait kemudian di dalam satu tempat yang sama dilakukan sebuah pertemuan atau diskusi untuk membahas apa kekurangan proses bisnis yang berjalan dan bagaimana atau bagaimana keinginan atau kebutuhan dari user pengguna akhir terhadap sistem yang baru yang mereka akan bangun kemudian yang kelima teknik yang disebut dengan dokumen analisis dokumen analisis sesuai dengan namanya ini seorang sistem analis akan mempelajari proses bisnis yang berjalan berdasarkan dokumen dokumen yang terkait misalnya dokumen prosedur SOP atau dokumen manual yang dimiliki oleh organisasi informasi-informasi yang didapatkan dari aktivitas-aktivitas ini nantinya akan dianalisa dan kemudian disusun menjadi sebuah daftar atau list pernyataan kebutuhan atau requirement definition statement requirement requirement definition statement ini biasanya kita sebut hanya dengan istilah requirement definition saja ini merupakan sebuah dokumen formal yang berisi pernyataan-pernyataan lugas dan sederhana mengenai apa saja kebutuhan-kebutuhan atau requirement terkait dengan fungsional dan non-functional requirement gambar berikut nanti kita lihat sesudah ini merupakan tabel yang menggambarkan requirement definition mengenai atau yang digunakan di dalam sebuah perusahaan penyewaan kendaraan nanti kita akan lihat atau apa saja fungsional requirement dan non-functional requirement yang ada terkait dengan perusahaan penyewaan kendaraan ini nah analis akan bekerja bersama seluruh tim pengembang dan business user atau pengguna akhir di dalam memverifikasi atau memperbaiki atau melengkapi daftar kebutuhan-kebutuhan serta jika memungkinkan akan bersama-sama menentukan skala prioritas terhadap item-item kebutuhan yang teridentifikasi misalnya ini merupakan daftar dari fungsional requirement dalam studi kasus perusahaan penyewaan kendaraan analis akan menggunakan berbagai alat bantu di dalam menyusun list kebutuhan ini misalnya dengan menggunakan use case atau proses model atau data model jadi proses model kita kenal misalnya menggunakan diagram DFD dan data model ini menggunakan diagram ERD dalam rangka untuk mengkonfirmasi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi dan ide terkait sistem yang baru ini bersama-sama antara tim pengembang dan juga bersama dengan user perlu diperhatikan bahwa proses penyusunan dan revisi kebutuhan ini perlu dikelola dengan baik atau secara hati-hati oleh tim pengembang karena mempertahankan seminimal mungkin perubahan dan tetap fokus pada prioritas kebutuhan ini merupakan kunci sukses sebuah proyek karena jika sebuah proyek tim ini terus membuka kemungkinan atau peluang dari user atau pengguna akhir untuk merevisi kebutuhan mereka maka bisa saja sebuah proyek tidak akan pernah selesai sebaiknya tidak terus atau tim pengembang ini tidak terus membuka peluang terhadap perubahan daftar kebutuhan karena jika demikian maka sistem ini akan terus menerus mengalami revisi dan proyek dapat dipastikan tidak akan pernah selesai daftar prioritas kebutuhan harus memperhatikan besaran skop besaran proyek kemudian memperhatikan waktu atau time frame dan budget yang tersedia ini merupakan tiga hal utama yang perlu atau yang wajib diperhatikan demi kesuksesan sebuah proyek pengembangan sistem informasi yakni memperhatikan skop proyek kemudian memperhatikan waktu atau time frame dan yang ketiga adalah memperhatikan budget yang tersedia demikian di dalam video ini kita sudah melihat bagaimana daftar requirement yang bisa kita buat untuk mendukung fase analisa yang nantinya daftar kebutuhan sistem informasi atau daftar requirement definition statement ini akan dibawa terus sampai ke tahapan desain dan nanti sampai ke tahapan implementasi sistem informasi demikian video kita kali ini semoga video ini akan bisa bermanfaat bagi anda semua terima kasih Terima kasih telah menonton!